Dan pemirsa berikut adalah data pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak masa pemerintahan Jokowi-JK hingga kuartal 3 2018. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,02 persen. Meleset dari target pemerintah yang mematok pertumbuhan ekonomi sepanjang 2014 mencapai 5,5 persen. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 sebesar 4,79 persen merupakan yang terendah sepanjang 6 tahun terakhir. Pada tahun 2016 BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 mencapai 5,07 persen. Dan menurut BPS angka tersebut merupakan angka tertinggi sejak masa pemerintahan Jokowi-JK. Memasuki tahun 2018 pada kuartal pertama 2018 pertumbuhan ekonomi di angka 5,06 persen. Selanjutnya pada kuartal 2 2018 pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,27 persen. Kemudian pada kuartal 3 2018 pertumbuhan ekonomi di angka 5,1 persen. Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 pada Rabu 6 Februari 2019. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.